Oke halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog Nah jadi hari ini gue bilang nge-review mobil yang cukup menarik nih ya Jadi hari ini gue berkesempat nge-review mobil Civic Turbo tahun 2018 FK4 Dan ini mobilnya basicnya tipe E dan Matic Nah yang pertama yang diganti sama ownernya itu ini nih Bumper depannya dia pake bumper yang tipe RS Jadi kalau kalian tau yang 2021 udah tipe RS Dan ini adalah body kitnya nih, bempernya kayak gini depannya Nah kebagian belakangnya juga sama nih Jadi sama ownernya juga di-convert juga nih ke type RS Jadi ini overall body kit depan belakangnya ini udah pake yang tipe RS Sampai diffusor-diffusornya ini pake RS Dan kelapotnya jadi exit di tengah kayak tipe RS juga Nah jadi overallnya tampilan depannya kayak gini nih Ini bener-bener ganteng banget Dan gak lupa ada pemanas juga di bagian bawah sini nih Ini ada lips carbon Ini lips carbon ya Ini rambutnya rapi banget nih Ini lipsnya Jadi keliatannya lebih rapi nih bagian bawahnya nih Tuh Lanjut ada splitter carbon nih Jadi ini splitternya carbon juga kayak yang depan Nah buat modelnya yang mau beli juga ini modelnya yang mau dulu ya Jadi Yang ini mau dulu dan yang lips depan juga ini mau dulu Nah buat spionnya Sampai owner juga diganti nih pake yang carbon nih Jadi ini carbon kiri kanan Si cover spion atasnya Nah buat ductile nya juga sama nih Sampai owner nya diganti pake yang ductile Model yang Thailand ya Nah jadi ini karbon juga sama nih Ini karbonnya rapi banget nih Tuh Kalian bisa liat sendiri nih karbonnya Nah terus ke bagian stop lem belakang Diganti juga nih Pake model yang Antailan juga nih Jadi ini custom juga Tapi ini modelnya bukan model pasaran nih Jadi ini bagus banget Sebentar gue bakal nyalain Nah jadi ini lampunya nih Ini lampunya Yang model Thailand nih Ini ganteng banget Side markernya juga diganti nih Side markernya pake aftermarket nih Jadi ini udah warna oranye gini nih Bukan decet nih Nah ini juga diganti Sama owner nya Biar lebih clean aja konsepnya Turun ke bagian kaki-kakinya nih Nah untuk fallack nya Saya mau owner nya diganti pake Alvan Air Juwan warna gold nih Dibalut dengan BBK 6 pot Jadi Brembo nih Ini BBK nya Biar pengerema juga Mantep Ini BBK nya Untuk disc brake Dia pake dari rotor nih Ini ukuran 355 nih Ini disc brake nya Jadi untuk masalah overall Pengerema nya ini Udah bener-bener Udah fall banget ya Jadi mulai BBK Sampai ke disc brake nya Nah terus Lacklat juga diganti nih Lacklat nya diganti nih Pake warna hitam Biar gak banyak warna Karena ini konsepnya Ini clean banget mobilnya Jadi segini Nah untuk ban Dia pake Advan Neova Ukuran 235 40 nih Jadi ini bener-bener ban yang Sekarang Top banget ya Terbaik lah ya Jadi ini ban nya Pake Yokohama Advan Neova Ini ganteng banget sih Paul fitment nya nih Nah untuk masalah Kenapa bisa ceper Ownernya pake Sport kit Dari Tain Yang Estage Jadi ini pake yang Warna hijau ya Bukan yang warna gold Dan ini Fitment nya sekarang segini Satu jari Nah ke bagian exhaust nya Ownernya udah pake exhaust Mau dari center pipe Sampai exit nya Ini custom Dan don't pipe front pipe nya Dari BKX house Jadi Nevaro Dibikin Seenak mungkin Jadi don't pipe front pipe doang Pake dari BKX house Sisanya Center pipe Sama exit Pipenya itu pake Custom Jadi ini custom sendiri Nah buat ngelapot nya Ditambahin juga Pake valftronik Nah jadi ini valftronik nya Udah dipake juga Biar suaranya bisa kecil Bisa gede Dari face fun Gak lengkap Kalau kita yang review mobil Tanpa review Bake bagian mesin nya Nah yang pertama Mesin nya ini udah di remap By SS performance Yang pertama Yang kedua Intex section Pake dari HKS Di bawah sini juga Ada intercooler Dari HKS juga nih Ini gak keliatan Cuman Dikit gak keliatan Untuk si VT cooler Diganti juga Pake yang dari Thailand Untuk radiator nya sendiri Pake dari Koyorap nih Terus ke bagian Disini ada Surut bar Surut bar nya dari Cusco Ini made in Japan nih Terus ke bagian Cover engine Carbon juga nih Cover engine nya Pake carbon juga Terus buat oil cap Semua diganti nih Dari HKS nih Oil cap pake HKS Dan yang terakhir Busy pake HKS juga nih Jadi overall Dia mainnya Di part nya Di HKS ya Ini engine bay nya Kayak gini Engine bay nya nih Ini ganteng banget Ganteng pol nih Nah sekarang Kita akan lanjut Ke bagian interior nya Nah jadi yang pertama Dia udah pake Pedalship extender Ini warna hitam Biar gak banyak warna Main dalam interior nya nih Terus ada Deskamp juga nih Dia pasang deskamp juga Di bagian sini nih Deskamp juga ini Biar Lebih aman Dan lebih safety Terus ke bagian Ini Dia pake Kayak cover Engine start stop Mugen nih Warna hitam juga Dan disini ada Bus meter Dari default nih Ini bus meter nya Dari default Interior paling segini Karena owner nya Belum banyak main Di interior ya Karena emang Overall ini Interior civic turbo Ini udah ganteng banget nih Semua udah ganteng banget Jadi owner nya Cuman ganti Ke bagian ini Extender sama Gouch Karena perlu ya Kalau gouch Jadi Paling segitu aja Review civic turbo Yang convert rs ini Yang modifikasinya Lumayan banyak banget Dan ini Kalau kalian belum tau Budget nya berapa Gue bakal spill Budget nya di kisaran 120 jutaan up ya Jadi ini Bisa dibilang Civic head on nih Tapi tampilannya Sederhana dan Simple banget nih Thank you yang udah Yang udah mau nonton Kalau kalian masih Bingung dan Masih ada yang Ditanyakan Gue langsung Comment ke deskripsi aja Oh iya Jangan lupa juga kalian Kalau misalnya Ini rame Kita bakal bikin Test drive nya Oke Thank you guys See you next video Sub indo by broth3rmax